Nah, jadi sebenarnya caranya menghitung break-even point, itu kalau kalian masih ingat, sebenarnya sudah diajarin di mata kuliah matematika bisnis waktu semester 1. Kalau kalian ingat, sebenarnya sudah pernah diajarin. Cuman bedanya di mata kuliah AM ini, kalian diminta menghitung break-even point untuk penjualan dua jenis produk. Kalau dulu waktu kalian belajar di semester 1, itu kan kalian cuman disuruh menghitung BEP untuk satu macam produk saja. Kalau di AM ini, kita dibagi jadi dua jenis produk. Jadi, cara menghitungnya itu juga agak sedikit beda. Oke, sekarang kita coba bahas cara menghitungnya ya. Nah, cara menghitungnya, yang pertama. Jadi, cara menghitungnya, yang pertama kalian itu harus menghitung kontribusi margin per ini. Contribusi margin itu yang mana sih? Contribusi margin itu yang ini loh. Oh, di soalnya enggak ada ya? Enggak ada, ya. Oh, di soalnya enggak ada. Contribusi margin. Contribusi margin itu yang ini. Contribusi margin itu apa sih? Contribusi margin itu gampangannya sama dengan penjualan dikurangi dengan variable cost. Contribusi margin itu sama dengan penjualan dikurangi dengan variable cost. Nah, kalau kita mau menghitung kontribusi margin per unitnya, berarti caranya tinggal total kontribusi margin yang ada di tabel ini dibagi dengan jumlah unit produk yang terjual, yang ini. Nah, gitu ya. Jadi, di sini ada dua kontribusi margin ya. Ada kontribusi margin untuk produk regular, sama ada kontribusi margin untuk produk prep. Nah, sekarang kita coba hitung satu-satu. Contribusi margin per unit dari produk regular itu berarti didapat dari Rp21.408.000.000 dibagi sama jumlah unit regulernya, Rp1.200.000.000. Ya, nanti kalian dapat angka Rp17.840.000.000. Oke. Ini perlu ditulis, nggak cara ngitungnya? Gak apa-apa sih, Bu. Gak usah, ya. Gak usah, ya. Iya, kalau usah, gak apa-apa. Ini tapi VC-nya kenapa nggak, Pak? Bukan pakai yang ini, ya, bukan pakai yang. Oh, iya sih, ini kan. Tadi ini kenapa kok, ini dibaginya sama yang sensisi itu tadi, Bu. Oh, buat tau per unit, ya. Iya. Kan sebenarnya gini, loh. Kita ini kan mau mencari kontribusi margin per unit. Nah, itu artinya total kontribusi margin harus dibagi sama jumlah unitnya. Karena kan kita mau menghitung per unit. Jumlah unitnya tadi ada Rp1.200.000.000. Makanya dibagi Rp1.200.000.000. Kenapa nggak pakai yang ini soal itu? Soalnya yang di soal ini sudah bentuknya sudah apa namanya? Jadi satu ya, sudah langsung gitu. Nah, sorry, putus-putus. Kenapa? Itu tadi nggak pakai yang dari soal-soal. Yang di soal ini sudah dikaliknya sama ini, nih. Iya, betul. Yang ada di soal ini kan nilai total biayanya. Bukan nilai per unitnya. Iya. Iya. Semua angka yang ada di dalam tabel ini itu sebenarnya nilai total. Jadi nggak ada nilai per unit di sini. Iya. Sekarang kita mau menghitung nilai per unitnya. Gimana? Masih bingung nggak? Nggak, Bu. Nggak, ya. Nah, sekarang kita selanjutnya kita hitung contribution margin per unit untuk produk premium. Ya. Caranya juga sama. Berarti total contribution margin produk premium dibagi dengan jumlah unit produk premium. Ya. 92 miliar dibagi 2.400.000. Ya, asalnya sama dengan ini. 38.390.000 sekian. Betul. Ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. ada yang bingung nggak? Nggak. Nggak, ya. Nah, terus kalau sudah nilai contribution margin per unit ini harus dikalikan dengan bauran penjualannya. Jadi di soal A kita kan sudah dapat nilai bauran penjualannya sama dengan 1 banding 2. Ya. Sekarang kita coba kalikan nilai bauran penjualan ini dengan nilai kontribusi margin per unitnya. Jadi 17.840 dikalikan 1. Ini. Terus 33.000 33.300 oh, sorry. Ini dikalapan ya. Iya, 38.390 dikalikan dengan 2. Ya, sebenarnya 76.000 180 rupiah. Ini bagian apa ya? Ya, nilai yang ini. Ya, ya. ini ini dipakai buat nyari total kontribusi margin-nya. Oh, ya. Ya, ya. yang nilai 94.620 itu sebenarnya sama dengan nilai contribution margin per unit untuk produk reguler dan ya. Kalau tadi nilai contribution margin per unit untuk produk reguler sendiri itu kan 17.840 terus nilai contribution margin per unit untuk produk premium sendiri itu 38.390 ya. Kalau misalnya kamu ditanya berapa nilai contribution margin per unit untuk kedua jenis produk berarti jawabannya sebenarnya 94.620 gitu. Ya, cara menghitungnya ya tadi CM per unit dikalikan dengan bauran penjualannya 1 banding 2 ya dikalikan dulu terus kalau sudah tinggal di jumlah dikalian ketemu angka 94.600 ya 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 oke itu ya nah terus itu total fixed cost-nya ya total fixed cost-nya nah fixed cost terdiri dari dua jenis ya kalau kalian kalau kan disebutin ada dua macam fixed cost ya fixed cost langsung dan fixed cost yang umum ya fixed cost langsung itu totalnya ada 69.000 69 miliar harusnya karena ini kan dia dalam juta langsung itu totalnya ada 69.612.000.000.000 sedangkan fixed cost umum itu totalnya ada 20.232.000.000.000 kalau kita mau menghitung total fixed cost-nya ya jadi kita tinggal jumlahkan saja ya fixed cost langsung ditambah fixed cost umum 69 miliar 600 juta ditambah dengan 20.232 juta hasilnya itu sama dengan ini hasilnya itu 89 miliar 24 juta ini cuma penjumlahan aja oke terus kalau sudah sekarang kita baru bisa hitung BEP per unitnya BEP per unit itu rumusnya ini total fixed cost dibagi total cm sales mix kita ini istilahnya salah total cm per unit gini ya jadi harusnya itu total fixed cost dibagi total cm per unit total fixed costnya itu tadi 89 miliar ya terus total cm per unitnya itu sama dengan 94.620 rupiah ya jadi 89 M dibagi dengan 94.620 nanti kalian dapat angka 949.524 itu ya oke terus kalau sudah nilai BEP per unit ini harus digalikan lagi sama bauran penjumlahannya ya harus digalikan lagi sama perbandingan jadi BEP untuk produk reguler itu sama dengan 949.524 dikali 1 terus kalau BEP produk premium itu sama dengan 949.524 dikali 2 sampai sini dulu ada yang bingung enggak 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 ya oke jadi soal B udah selesai soal B jawabannya cuma gini aja gitu udah nah sekarang kita lakukan soal yang C ini aku barusan anu barusan tau ini kalau misalnya perlu dicari perbandingannya ini itu emang setiap soal enggak enggak mesti ada berjewa sorry putus ini loh sorry putus-putus soalnya apa namanya aku barusan tau kalau misalnya soal disini tuh harus ada kayak perbandingan ini loh emang ini cuma karena ada ditanyain apa tadi lupa pusing itu tadi bauran penjualan apa emang harus ada ini harusnya memang dihitung perbandingannya dulu sih karena kalau misalnya kamu mau mau ngitung BEP per unit dari dua jenis produk udah berarti kalau enggak mau kita harus hitung perbandingannya berarti self-smoke ini harusnya pasti gak kalian ada bakalan harus dicari dulu segera perbandingannya juga iya gitu oke lanjut oke sekarang kita lanjut soal yang C nah di soal yang C kita diminta menghitung margin of safety kalian masih ingat enggak rumusnya margin of safety itu apa nah margin of safety secara lupa kalau unit kan ya margin of safety itu kan sebenarnya selisih antara jumlah unit yang terjual dengan jumlah unit yang terjual dengan jumlah unit BEP jumlah unit yang terjual tadi itu 2.400.000 unit ya nah sedangkan jumlah unit BEP nya itu tadi sudah kita hitung di soal yang B ini kita sudah hitung jumlah BEP reguler itu kan 999.000 sedangkan jumlah unit BEP premium itu 1.899.000 kalau ditanya margin of safety nya berapa ya jadi kita tinggal hitung selisihnya aja ya margin of safety untuk produk premium itu berarti cara menghitungnya 1.200.000 unit kurangi 949.000 ya terus margin of safety untuk produk premium 400.000 unit kurangi 1.899.000 oke nah kalau kalian lihat jawabannya yang ada di sini ya sebenarnya ini dia ngitungnya langsung dijadiin satu oh pantes produk reguler sama premium itu langsung dikabung jadi satu kayak gini ini boleh sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau lebih lengkap ya sebaiknya ya dibikin satu satu ya kalian ada yang bingung cara menghitungnya enggak perlu ditulis ulang enggak cara menghitungnya enggak sih gue cuma tadi yang buat nyari mouse-nya biasa bukan yang per unit tadi apa tadi rumbusnya yang mana buat nyari mouse-nya aja bukan mouse per unit oke kita lanjut ya bentar lagi selesai kok oke tadi sampai sini margin of safety nah jadi sebenarnya margin of safety dalam kurung unit ini cara membaca ini bukan margin of safety per unit margin of safety dalam kurung unit itu artinya margin of safety yang dihitung dalam satuan unit maksudnya kayaknya margin of safety yang dihitung dalam satuan unit ya seperti rumusnya cuma selesai rumusnya itu selesai gimana selesai lanjut juga ya margin of safety itu rumusnya berarti jumlah dikurangi dengan jumlah unit BEP-nya gitu ya itu rumusnya margin of safety dalam satuan unit nah kalau misalnya kalian diminta menghitung margin of safety dalam satuan dolar berarti caranya gampang itu artinya jumlah unit jumlah unit dari masing-masing produk harus dikalikan dulu sama harga jualnya udah segampang itu berarti margin of safety dalam satuan dolar itu rumusnya sama dengan penjualan dikurangi dengan nilai dolar BEP ya masih bingung penjualan dikurangi nilai dolar BEP penjualan ini pakai yang dalam unit apa enggak apa yang 26 itu dalam satuan dolar yang ini ya betul ya kalau misalnya menghitung margin of safety dalam satuan rupiah ya berarti kamu harus pakai angka 26 miliar ini ya tapi kalau misalnya kamu ya kalau misalnya kalau kamu misalnya diminta menghitung margin of safety dalam unit ya berarti yang dihitung jumlah unitnya kalau misalnya margin of safety dalam rupiah berarti kamu hitung selisih rupiahnya gitu gimana masih ada yang bingung enggak 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 ya gitu ya cara ngitungnya perlu ditulis enggak disini yes enggak apa-apa tulis saja yang ini terus ya soalnya margin of safety reguler itu didapat dari 1.200.000 unit dikurangi dengan 949.500 ya hasilnya itu sama dengan 250 476 unit ya nah terus margin of safety dari produk premium mendapat dari 2.400.000 unit kurangi dengan 1.899.049 unit rupiah kalau rupiah itu pakai yang sudah dirupiahkan ini kalau unit pakai yang unit penjualan unit dia betul ngobrol ya gitu ya kalau misalnya ditotal 250.400 tambah 500.951 jadi kalian ketemu angka 751.420 gitu ya oke terus yang soal D soal D kalian diminta menghitung Operating Leverage Operating Leverage itu ya total margin dibagi sama ya total kontribusi margin itu kalian tinggal ambil dari dalam tabel yang ada di sebagainan untuk kontribusi margin itu kan ada 113 miliar ya total kontribusi margin dibagi Operating Income berarti 113 miliar 544 juta dibagi sama 23 miliar 700 juta jadi kalian ketemu angka 4,79 ya gampang kok soal yang D ini tinggal dibagi aja oke terus yang soal E soal E kalian diminta menghitung laba operasional apabila penjualannya meningkat 50% eh sorry penjualannya meningkat 10% ya hitunglah laba operasional apabila penjualannya meningkat 10% ya cara menghitungnya ya menghitungnya 29 miliar 238 juta itu sebenarnya didapat dari nilai penjualan yang lama yang ini dikali 1 ditambah 10% oke ya oke nanti ketemu 29 miliar 238 juta ada yang bingung enggak oke 1,1 ini 10% itu ya kok tadi ya oh ya 1 ditambah 10% nah kalau cara menghitung ya kenapa kok kenapa pak ada 1 ditambah itu tadi penjualannya itu kan naik sebesar 10% ya karena penjualannya itu kan naik sebesar 10% hanya cara menghitungnya itu kayak gini harus kalau misalnya kamu bingung sebenarnya enggak harus gitu sih kalau kamu mau ngitung kayak gini dia juga boleh soalnya kamu mau ngitungnya kayak gini penjualan yang lama ditambah menaikan penjualannya menaikan penjualannya itu kan 10% dari nilai penjualan yang lama kan ini penjualan lama ditambah 10% dikaliin dari penjualan yang lama 26 miliar 580 ditambah 2 miliar 650 oh iya ini kalau misalnya kamu total ya sama oh iya itu itu bebas kok ya terus kalau misalnya kalian mau menghitung nilai penjualan premium yang baru caranya juga sama berarti nilai penjualan lama kekalikan 11 10% dikali dikali 11 miliar sekian perlu ditulis gak cara hitung nilai penjualan yang lainnya gimana nama jangan jajaran ini punya indian nilai penjualan yang lama dikali 11 berupa set atau kalau kamu mau hitung 11 kayak gini enggak apa tambah lama tapi ya tambah lama iya iya tambah lama gimana gak usah ditulis gak usah gak usah gak usah ya jadi itu cara menghitung penjualannya ya nah terus ya kalian harus menghitung total menghitung variable cost yang baru cara menghitungnya masih sama juga ya cara menghitungnya itu berarti biaya variable cost yang lama dikalikan dengan 1 plus 10 persen ini kalian ketemu angkanya ini biar lebih gampang ini tak ganti aja 1 plus 10 persen dikali 1 plus 10 persen ini sudah nanti variable cost yang premium caranya juga sama kayak gitu oke kalau sudah selanjutnya kita kurangkan penjualan dikurangi variable cost kalian dapat contribution marginnya oke selanjutnya kita tulis nilai direct fixed cost nah nilai direct fixed cost ini gak berubah nilainya tetap sama ya jadi langsung disalin aja gak usah dihitung ya kita lihat ya 9 miliar ini kan sama kan kayak tabel yang di atas tadi ini masih sama kan ini 9 miliar ini juga 9 miliar oke terus ini 59 miliar nah di tabel yang di atas nilainya 59 miliar ya jadi nilai direct fixed cost nya itu tidak berubah oke kalau sudah segmen margin iya cuman tinggal kalau fixed cost nya langsung disalin aja ya kalau penjualan sama variable cost itu ya nah sekarang kita hitung contribution margin dikurangi direct fixed cost hasilnya sama dengan segmented margin ini nilainya 13 miliar 744 juta ya untuk yang premium caranya juga sama hasilnya 41 miliar 541 juta oke terus kalau sudah kalian jumlakan ke kanan ya entah kalian bingung gak angka 108 148 ini dapatnya dari mana penjumlahan sebelah ya kan regular sama premium apa bukan oh iya bener iya betul gitu ya sebenarnya tinggal jumlakan dari yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan aja terus kalau sudah kalian hitung lagi sampai kalian nemu total segmented marginnya ya terus yang terakhir nilai total segmented margin ini harus dikurangi sama nilai fixed cost yang umum ya atau bahasa inggrisnya common fixed cost ya nilai fixed cost yang umum itu tadi ini nilai beban tetap umum 20 miliar 232 juta ya nilai beban tetap umum ini juga nilainya gak berubah nilainya tetap 20 miliar jadi gak perlu dihitung ulang langsung disalin aja kayak gini oke iya oke ya kalau sudah yang terakhir nilai segmented margin dikurangi dengan nilai beban tetap umum nanti kalian ketemu operating income nya sementingnya 35 miliar 54 juta 400 ribu kayak gitu ini formatnya sama semua ya kayak gini meskipun beda itu kan sama ya terdepan formatnya harusnya sama sih urutannya tuh selalu kayak gini penjualan terus variable cost terus contribution margin terus itu oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyain yang mau tanya enggak loh enggak ya yang lain enggak enggak ya enggak loh oke kalau gitu itu ini kunci jawabannya tak share ulang aja oke aku enggak bisa itu enggak bisa ada mentor AKM AKM bentar kalian ini semester berapa ya 44 eh kalau semester 4 itu berarti AKM 33 ya sorry ya sorry aku gak bisa kalau ngajar AKM 33 wala sebenarnya di KSA itu ada loh yang ngajar AKM 33 tapi bukan aku ada lagi lagi itu sibuk adai ini kemarin itu punya dia bisa apa CW terlalu panjang ini apa 6 punya list pengajarnya bentar benernya ada dokter pengajarnya masuk ada pengajarnya sih sebentar-sebentar kayak kemarin itu nggak ada diilis kayak diilis itu nggak ada pajak 2 eh rasanya oh emang gak ada iya gak ada yang ngajar emangan itu kayak eh bukan gak ada yang hajar sih cuman mentoring pajak 2 itu biasanya sudah sudah diadain sama tech center beri KSA ini berarti nggak mau saingan sama tech center berarti kalau mentoring berarti ke tech center kalau mau pajak 2 berikut gitu iya harusnya ke tech center next center itu ada mentoring itu ada oh belum mereka gak bikin iklan biasanya ada kok iklannya di IG coba di IG ya locked hello ntar ini internetku potos kenapa internetku potos ini suara aku putusnya enggak ya 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 habis ini file-nya tak kirim ya langsung kirim ke sini ya Oke kalau gitu mentoringnya sampai sini dulu ya kalian sudah boleh live meeting biar tinggi ya 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 thank you go